MAHATFA MEDIA INDONESIA Bogor, sebuah lapak rongsok di Parung Dengdek Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terbakar Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023 Api menyambar ke tiang listrik di sekitar lokasi Laporan kebakaran tersebut diterima pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023, malam dan sempat padam Namun lapak tersebut terbakar lagi pagi tadi Akibatnya, listrik di permukiman warga padam Munculnya api tersebut dimulai dari pekerja lapak sedang membakar sampah Sehingga terjadinya kebakaran Saat ini petugas pemadam kebakaran menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran Yang dibantu oleh damkar unit Cilengsi, Citrep dan Cibinong Untuk saat ini, para petugas damkar telah melakukan pendinginan kebakaran tersebut Laporan sementara yang diterimanya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Mahatva Media Indonesia melaporkan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Mahatva Media Indonesia melaporkan Kebakarannya, kalau di belakang itu ada sampah yang sedikit, tidak terbakarin Cuma tanah buah keliling, airnya merembet Merembet itu kan sampah lama kebakar Jadi sudah kebakar, terus ini Mendalam, disemprot, sudah selesai jam 2 malam Ini tuh lapak apa sih? Penggilingan plastik Penggilingan plastik, berapa hektare Pak luasnya? Luasnya ini sekitar 800 meter Apa aja sih Pak, bahan-bahan disini ada mengandung kimia atau gimana sih? Semua dengan noncur minyak Karena plastik itu kan untungnya dari minyak semua Mengasal itu dari pertanian Oh, sehingga asap ngepul ya Pak? Maksudnya asapnya sampai hitam begini ya? Asap ngepul ini kan karena banyak barang kerasan Artinya intek KPS itu kan emang mudah terbangkan Seperti stropom Berarti sampai saat ini api masih besar ya Pak? Masih, masih Oh? Dengan bapak Pak, bisa jelasin Pak Gimana sih Pak? Api ini makin membesar atau gimana saat ini? Untuk saat ini kita kesulitan di sumber air Karena kan sumber air kita jauh Yang ada aja disini Karena emang ini kebakaran Dari malam Jadi untuk sementara Yang kita khampatinnya hanya di air aja Kendalanya Jadi api semakin membesar Kalau emang posisi kita Menurutnya air lancar Ya kemungkinan Nggak akan sampai terjadi besar gini gitu kan Karena untuk saat ini Kesulitan kita hanyalah di sumber air aja Nah Pak ini Apa sih Pak? Gudang apa sih? Ya kalau dari kelihatan dari ini Ini gudang rongsokan Gudang pengolahan plastik ya Pak? Ya pengolahan plastik Nah Pak Apa sih Pak yang menyulitkan untuk pemadaman sendiri Pak? Selain air Pak? Ya Pak Paling untuk selain air Air ibaratnya untuk menyulitkan kita Disini hanya ibaratnya satu titik lokasi Juga emang jauh dari jangkauan Itu ya Pertamanya mah hanya di air aja Yang kita yang kendala ini Yang selama ini kan kita lagi dikerjain Untuk ases jalannya Bang? Kalau ases jalan pun kita Untuk ases jalan sementara kita Lancar aja Cuman ya kendalanya hanya di air aja maksudnya Berapa unit ini? Bantar yang diturunkan Bang? Untuk sementara yang diturunkan Dari sektor Cilengsi Dua unit Dari Citerip Tadi kita Pak Satu unit Dari Cibinong satu unit Tapi sampai saat ini api Api masih lebih besar ya Pak? Ya Ya karena Ya itulah tadi yang kita kan Yang disebut tadi Ketelamatan Karena emang semer air kita Jauh gitu kan Untuk menyebab Itunya Tadi 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 Tadi